Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Sinopsis Siapa Takut Jatuh Cinta Hari Ini, Selasa 13 Maret 2018 Berikut adalah sinopsis Siapa Takut Jatuh Cinta Hari Ini, Selasa 13 Maret 2018 Laras duduk di sebelah Vino yang sedang menyetir. Vino merasa heran kenapa Laras Bia menenangkan Rani. Vino juga merasa ia tak pernah diajak pergi, tapi Laras yang selalu diminta untuk bertemu. Bianca kesal karena ulahnya soal susu basi diketahui. Padahal seharusnya tak ada yang tahu. Bianca masih kesal dan memikirkan siapa pelakunya ia terpikir satu nama, yaitu Lola. Lola nampak panik, sedangkan Sean mengaku jika ia keceplosan bicara. Seketika Bianca melabrak Lola dan melampiaskan kekesalannya, Sean berusaha menengahi dan membela Lola. Marco dan tim sedang bersiap ke ruang meeting. Mereka sedang beramah-tamah untuk bekerja sama dengan proyek properti. Saat itu Rani muncul, tapi Marco jadi heran, padahal ia merasa tak mengundang Rani. Laras dan Vino bertemu dengan Rani. Awalnya Laras mengira jika mereka bertemu hanya untuk makan atau berbincang. Tapi, Anabla menjelaskan jika di dalam sedang ada penanda tanganan kerja sama penting. Mendengar itu, Laras Ajdi terkejut. Leon tak bisa mengingat apapun saat di kantin. Bahkan saat melihat Sonia dan Reza yang duduk agak jauh dari mereka. Tapi, Leon merasa seperti cemburu melihat Sonia bersama pria lain. Darah yang sudah tiba di kampus, buru-buru masuk kelas karena ingin menyelesaikan tugas. Saat itu, Claudia malah bergosip soal Sonia dan Reza. Ia mengatakan jika keduanya sudah berani tampil di depan umum, apalagi tadi Sonia menggandeng lengan Reza. Mendengar itu, Darah merasa jika ini pertanda bagus. Demikian sinopsis Siapa takut jatuh cinta hari ini, Selasa 13 Maret 2018. Terima kasih.